Belakangan ini viral sebuah video, yang memperlihatkan 4 orang wanita berhijab, dengan 3 di antaranya memakai cadar naik motor ATV di tepi pantai. Mereka pun jadi pusat perhatian saat itu hingga menjadi perbincangan di kalangan warganet. Menurut tanggapan kalian gimana Sob? Momen itu menjadi perhatian sekitar, karena nekat bonceng 4 pada kendaraan yang biasanya hanya dinaiki oleh satu orang saja. Ukti-Ukti bercadar itu salah satunya duduk di bangku pengendara, dua di antaranya yang sama-sama menutupi wajah, dengan cadar duduk di senderan belakang motor dengan saling bersisian. Sementara satu perempuan berhijab lainnya yang tidak bercadar, duduk di depan setir dengan kedua tangan menggenggam kedua sisi motor ATV, untuk mempertahankan posisi agar tidak terpental saat melintasi jalanan berpasir. Kamera yang merekam ukti-ukti bercadar itu pun, juga menyorot penampakan sosok perempuan parubaya yang diduga sebagai ibu mereka. Si ibu tampak tertawa ketika melihat anak-anak mereka yang tampak begitu senang menaiki kendaraan roda 4 itu. Itu Barudak Mami menitarikin sama jalan ke... Barudak Mami... Barudak Mami... Kepiawayan si pengendara ATV juga perlu diacungi jempol, karena bisa tetap stabil meski membawa tiga orang penumpang. Apalagi salah satunya yang duduk di depan pasti menutupi pemandangannya untuk melihat jalan. Uhti bukan sembarang uhti. Tak sedikit netizen yang dibuat takjub dengan uhti-uhti yang naik motor ATV itu. Jika biasanya perempuan bercadar dikenal dengan sosok yang anggun dan lemah lembut, maka berbeda dengan yang ada di video. Netizen pun menyampaikan banyak pujian sekaligus candaan, untuk hal baru nan unik yang pertama kali pernah dilihatnya itu. Terima kasih telah menonton!